Saat pria ini akan memberaskan kamarnya, dia melihat dompet di atas kasurnya bergerak sendiri Dia mencoba untuk mengambilnya, tiba-tiba ibunya datang ke kamarnya untuk memberaskan pakaian pria ini yang berserakan Untungnya dompetnya sudah diamankan, ibunya mengatakan tolong belikan gula dan telur ke warung teh yuli Mana uangnya bu, kata si ibu cobalah kamu berhutang dulu, jika tidak dikasih gak apa-apa Karena hutang ibu di warung teh yuli sudah banyak Lalu ibunya keluar untuk menyuci pakaian, kemudian pria ini melihat dompet itu lagi Pria ini merasa aneh dengan dompet ini, dia pun pergi ke warung teh yuli Setelah sampai di warung, apakah masih boleh berhutang? Lalu teh yuli mengatakan, tidak boleh karena hutang ibumu sudah menumpuk Nih lihat sendiri, bon hutang ibumu 1.250.000 Tiba-tiba dompetnya bergerak sendiri dalam kantongnya Lalu pria ini mengeluarkan dompet itu, saat melihat dompet itu ternyata ada uangnya 1.250.000 Pria ini sangat heran, padahal tadi dompetnya kosong, sekarang ada uangnya sesuai hutang ibunya Tanpa mikir lagi, pria ini pun langsung membayar lunas hutang ibunya ke warung teh yuli Teh yuli pun sangat senang karena hutang ibunya sudah